Bagaimana jika semua satwa di rumah gue ditawari makan daging? Ke rusak dulu, coba ya. Misi Cipi bawa daging, mau gak dia? Kita coba ke burung Makau. Nah, coba Ano. Ano gue kasih yang ini ya. Kita kasih ya, siap-siap. Guys, Ano Nayam mau gak nih? Coba burung Muntani, apakah dia mau makan daging sapi? Jadi guys, gue coba segini-gini ya, untuk burung Merak ke sebelah sana. Cinta, daging mau gak? Minta maaf, minta maaf. Cium. Suaminya, oh sayang, pinter. Sampai jumpa. 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 Oke guys, jadi hari ini gue mau bikin konten. Bagaimana... Wow, ini motor. Ini gulah. Jadi hari ini gue mau bikin konten. Bagaimana jika semua satwa di rumah gue ditawarin makan daging. Iya gak? Jadi misalkan Binturong rusak burung Muntah Merak. Semua gue cobain sodorin daging. Dia mau atau enggak? Ini konten edukasi ya. Biar kalian tahu, apakah satwa-satwa di sini bisa makan daging. Apa aja sih yang bisa makan daging biar gak penasaran juga. Oke? Jadi kita akan sodorin semua satwa-satwa ini dengan daging sapi. Nah, sekarang kita siapkan dulu daging sapinya. Langsung cus ke dapur ya guys. Come on. Oke guys, sekarang gue di dapur. Ini talenannya. Itu dagingnya kita lihat lagi dicuci dulu guys. Daging sapi 3 kg. Nih, lihat nih. Masih seger. Tuh. Dia harus steril ya guys. Jadi semua makanan satu itu harus steril. Cuci atau dibersihin dulu. Penyimpanan juga harus bener. Jangan sampai ada bakteri, ya virus. Ntar binatangnya sakit, gak repot. Kalau mati gue sedih kan. Jadi repot lah. Mending ketat ya. Yuk. Oke guys, ini kita potong dulu. Kita bikin ada yang dipotong, ada yang cacah gitu ya. Ini gue yang cacah aja deh. Nah, ini gue cacah dulu guys. Takutnya rusak mau makan gitu kan. Mau makan daging. Dia gak bisa ngunyah. Giginya bukan untuk ngunyah daging. Jadi gue cobain dia cacah dulu. Untuk eksperimen guys. Pegal juga. Pegal, pegal. Pegal. Oke guys, ini dia cacah nih. Biar kalau binatang mau nyubahin yang gak punya taring atau apa. Atau gigi yang buat kunyah. Bisa makan ini. Karena lebih halus, bisa langsung ditelen. Ini gue siapin buat yang cacah. Sekarang kita siapin yang dipotong-potong ya. Wow. Wow. Wuh. Sedap. Oh, shit. Mantap. Oke, mantap. Ini jadi renang loh, guys. Kulitas dagingnya nih, gue gak abal belinya. Kalau untuk binatang gue tuh selalu... ...koleh di restoran bintang lima nih. Soalnya kenapa? Kan pasti bilang, kalau siat mau bazir, kalau siat kenapa beli yang mahal. Mending beli yang mahal ya. Dan binatang gue sehat. Daripada sakit, ada apa-apa. Ya biaya kalau sakit ya. Mahal biayanya, obatnya. Kalau gue sih, mending kayak gitu. Mending mahal perawatan. Tapi mereka sehat semua. Daripada kurang jadinya. Mereka sakit. Wah! Kalau ada sakit tuh, hati kekoyak-koyak. Cie. Bukan sama cewek kalau gue, guys. Sama binatang. Kalau saat ini ya. Masalah kayak gituan. Oke. 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 Kok? Ya request. Kak pake Wagyu A5, jangan dong. Mudah cukup sekali aja. Esang jendela juga. Kagak paham itu Wagyu A5. Taunya daging empuk aja. Gak tau harganya mahal dia mah. Gak ngaruh kalau itu mah guys. Mereka hanya butuh daging segar dan bersih. Dan sehat dagingnya. Bukan daging sapi yang mati bukan karena disembelih. Itu gak boleh. Karena sakit gitu sapinya mati. Terus dagingnya dikasih. Aduh ngeri banget. Dengan. Ini guys sambil gue potong. Tebak kira-kira siapa yang mau daging. Siapa yang gak mau daging. Kemen di bawah ya. Ya siapa tau ada plot twist. Taunya yang kalian pikir gak mau makan daging. Eh makan daging gitu kan. Kita gak ada yang tau guys. Kalau belum dicoba. Oke ini daging potongan dadu. Oke mantap ya gaspol yuk. Langsung ke depan. Kita bawain dagingnya. Sambil gue juga. Kantongnya seru-seru plastik biar steril ya. C'mon langsung cus ke depan guys. C'mon. Daging segar. Oke guys. Kita di depan. Itu dagingnya dipegang sama Ijul. Yuk kita coba Ijul. Kita kasih daging sapi. Terusaha dulu coba ya. Masih Cipi bawa daging. Mau gak dia? Rupi mau daging? Gak mau guys. Rupi gak mau. Setelah gak mau. Kita coba ke burung makau. Coba cicipin kon. Nope. Gak suka? Coba gue buka. Bagarnya. Mau gak? No? Gak. Gak mau juga guys. Berarti gak mau. Burung makau gak mau. Tapi kan sebenernya di alamnya dia. Sedikit makan serangan dan. Beberapa protein hewani ya. Kalau gak salah burung makau. Gak selalu biji-bijian juga. Cepesan konur. Malah kabur. Gak mau berarti. Coba taruh nih. Taruh. Sini. Ciu. Ciu. Ini coba taruh nih. Mau gak dia? Gak mau. Coba lagi Upi. Cobain. Gak mau. Mereka pure herbivora guys. Gak bisa dikasih daging. Nah coba Ano. Ano gue kasih yang ini ya. Ini guys tebak ya. Sebelum kita kasih. Kira-kira mau gak? Mereka ada apakah herbivora pure atau gak omnivora. Omnivora itu makan daging dan juga tumbuhan atau buah-buahan. Tebak. Kita kasih ya. Siap-siap guys. Ano Nayam mau gak nih? Mereka kan punya taring ya. Apakah satwa yang mempunyai taring itu adalah carnivore? Apakah selalu carnivore yang punya taring? Coba tebak. Menurut gue enggak sih. Ada beberapa binatang yang punya taring seperti baboons. Atau primata juga ada yang punya taring. Tapi mereka gak makan daging kalau gak salah ya. Coba kalian komen di bawah deh. Kalau gue salah koreksi. Jadi kelihatannya gak sabar. Ini kayaknya mau daging. Wow. Oke guys. Makan daging dengan lahap. Iya sabar, 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 sabar. Iya, 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 iya. Iya, iya, iya. Iya, di sini, sini, sini. Hop. Tup. Mau makan daging, guys. Anunaya. Makan daging sapi. Dengan sangat lahap tuh. Lihat. Berarti Binturong adalah satwa omnivora. Di alamnya dia makan telur dari burung yang bertelur atau bersarang di pohon. Atau juga kalau dapet burung dia makan burung. Atau mamalia kecil juga dimakan sama dia tuh. Emang predator juga. Binturong tuh serba makan. Serba apapun dimakan sama dia. Kita tunggu sebentar. Uh, lahap banget makan daging. Enak, boys. Wah, cepet banget. Buset, ini sekilo ada. Kalian daging abis sama dia. Sampai rebutan gitu. Enak, Anu? Enak. Abis loh, guys. Abis loh. Ini gua tinggal kasih. Taruh di... Punyaku, punyaku. Ini biar gampang makannya ya. Gua betul-betul gini. Rebutan, rebutan. Abis, tadaaa. Berarti Anu sama Naya mau makan daging. Ini bukan daging ya. Orang jangan digigit. Tadaaa. Abis, guys. Sekarang kita coba ke burung unta. Coba burung unta nih. Apakah dia mau makan daging sapi? Kok mereka suka makan daging wildebeest? Kijang? Dan rusa-rusa Afrika ya? Kita cobain. Apa rasanya, bos? Bukan gigi ini. Bukan sayuran. Tapi dia penasaran coba. Lagi. Bikin punya gigi. Punya paruh. Tapi guys, di Afrika tuh burung unta tuh makan serangga ya. Jadi gak cuman cumbuhan biji biji atau buah-buahan. Dia juga makan serangga loh. Semi-semi omnivora. Taunya dikasih daging jadi galak. Burung unta ngeri banget. Bertari gitu burung unta. Aduh, kori banget. Gak mau. Kasih penasaran, guys. Kasih terus. Dan mulai hancur dagingnya. Bentar lagi ke kopek. Bukanya bingung. Ini udah hancur gini. Yaudah, dapat tangan kecil gak? Coba deh. Coba yang ini, guys ya. Lebih kecil. Coba yang ini. Gak mau dia, guys. Burung unta gak makan daging. Terbukti ya. Ini gak mau ya. Berarti dia di Afrika gak makan wildebeest. Gak makan zebra. Gak makan jerapa. Gak makan serita tunga. Gak makan gazelle. Dia makannya rumput, biji-bijian, buah-buahan, sayuran. Oke. Ini yang bakas tadi dikit sama burung unta. Kita kasih binturung aja. Wuh. Cepet, Naya. Cepet. Keburu abis, Naya. Cepetan. Buset. Langsung jadi galak ya kalau dikasih daging sapi. Mau diambil yang Anu. Anu lagi ngunya. Eh, diambil. Nah, ini percikan-percikan kecil nih. Segini-gini nih. Kita coba kasih ke burung merah. Cep. Eh, lagi makar. Bagus banget, guys. Lihat. Wuhu. Cep. Gua kasih kaki. Ini pacok. Ambil bunyi. Kok gak mau? Itu mben. Eh. Udah dulu ini mau kasih daging. Kita ngumpet di belakang. Nah, itu yang gua masuk. Sambil matok. Itu maksudnya pengen kawin ya kalau betina. Betini sama dia. Udah cip. Kayaknya gak mau ya. Coba deh kesana merah hijau deh. Yuk merah hijau. Ya guys, gua coba segini-gini ya. Untuk burung merah ke sebelah sana. Eh, jangan dimakan nih. Begur. Si Tauru, kenapa sih? Kayak gak pernah kasih makan aja. Ini kita cobain ke merah hijau ya. Merah Jawa. Our fried. Tau gak deh ya. Coba gua masuk. Kabur guys, kabur. Gak bisa, gak bisa. Takut deh, takut. Bi, coba. Tidak. Merah, walaupun suka makan jangkrik, suka makan ulut hongkong. Ya, suka makan protein hewannya kayak gitu. Dikasih daging gak mau guys dia. Kabur. Eh, cip-cip ya. Cip-cip lagi action. Halu dia lagi halu guys. Gak ada betina siapa-siapa. Ayah masih minta daging dari mulutnya Ano Dibutan daging Cip sekali lagi yuk ke chip-chip penasaran gue Rangganya mau tumbuh, lucu banget Taruh Coba dipeluk Jul Nah coba dulu chip sini Cip dia gak panas Dan dulu pamernya Ih lanjut lagi Dia mentalnya bagus ya Biasanya kalau merah kayak gini digaguh dikit berhenti Kalau ini kan ya karena chip-chip jenak banget Kebiasaan sama orang Coba disini dulu Coba ya kita kasih Gak mau guys Oke terbatas dibukti Coba sekali lagi mau gak dia Biasanya kalau jangkrik itu langsung dikejar malah Hah diteleng Diteleng Kamu bisa makan lagi sapi Tapi dengan cara disuapin Kalau misalkan dikasih kayak gitu Kayaknya gak mau deh kak ngejar Hah kamu jangan-jangan Omnivora chip Kamu pemakan segala Kayak berarti chip-chip Makan lagi tapi disuapin Mau dia Tapi kalau misalkan disuruh Kita suruh daging kayaknya gak nih Gak mau deh Coy jangkrik Lalu tongkong Kayak gitu-gitu ya Serangga mau Tuh Langsung gacor guys Dikasih sapi Sekarang Estan Jinora Ya itu udah terbuk gila ya Masa kasih rumput Eh rumput juga makan sih Untuk Ngebersin lambung Masa dikasih buah gitu kan Masa dikasih salad gitu kan Gak mau deh Oke sekarang kita langsung aja Ke anak-anak kita Estan Jinora Hei Estan Jinora lagi apain Tuh lagi India-Indiaan Dasar Harimau India Masuka larian Di belakang pohon Sekitar pohon tuh liat tuh Rumput-lumpetan tuh liat Dasar Harimau India emang nih Bollywood banget kalian temanya Estan Jinora Yuk Coba kaya Estan 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 Ya jelas Estan Mas Langsung kau Terusin nih Estan Jinora Gak liat ya Estan dulu Estan 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 Lahap sekali Estan Dan bukti ya Harimau yang makan daging Estan 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 Cakar Jinora itu ya Maret tuh 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 Berantem hari pagi Kenapa kalian berantem kenapa Kalau berantem tuh Jinora jarang luka Karena Cakar Estan ya Karena Estan Kukunya sangat-sangat Sungkul Tapi kalau kugigit bahaya Estan Abisin aja deh Di atas juga Bunung kakak tua Dan merak-merak Udah gak akan suka Ini coba Jinora sini Jinora Lari tuh anak Siasannya Siasannya Yang gampang lah Ini emang susah diatur Yuk Laka tua Itu gak jinak Indukan Pinye negara Jadi Gak jinak Susah Gak akan bisa nyodorin Kita abisin bakasin aja lah Terbukti ya guys Kalau harimau Makannya Daging Makan rumput gak? Makan juga Cuma untuk Ngebersihin Lambungnya aja Biar dia muntah Kayak gitu Tuh Rumput-rumput kayak gini Dia suka makan Untuk ngebersihin lambungnya Jadi kalau kalian lihat Semua jenis kucing Ada yang makan rumput Itu Kalian normal Wajar malah sehat Karena dia butuh rumput Untuk ngerangsang Biar muntah Biar lambungnya bersih Dan itu alasan kenapa juga Harimau Atau predator Gak siap hari makan Karena mereka butuh Ngebersihin lambungnya dulu Ya kan makanannya daging ya Kalau dagingnya di Lambungnya terlalu lama Dan Membusuk Itu juga gak bagus Jadi itu ngebersihin dulu Isi daging baru Nah guys Gitu kurang lebih Eh kenapa stingy face Apa yang bau Belum ada mandi ya Stingy face S&D Kita udah mau ngejar nih guys Misang-misang enak nih Harimau sama harimau Mainnya gitu tuh Tunggu orang liat Keren banget Wih Eh Kalau gak kesan Gak jadi dia Enak Sean Makin dud aja kamu Itu berdarah dikit gak si Esan Itu darahnya merah tuh Gara-gara Jinora Asyian Esan Tuh tuh berdarah Oh berdarah Tuh banyak tuh darahnya Si Esan berdarah Jinora eh nakal Ya emang Jinora Betidaknya memang lebih nakal Dibanding sama jantan ya Kalau harimau Jadi kalau mau harimau jinak Lebih baik jantan Lebih enak Buktinya si Esan Kalah sama Jinora Dicakar Esan nya mah Ngalah terus Tapi sekaliannya ngamuk Waduh Kayaknya udah harus mulai Dipisahin nih guys Karena Esan mungkin Pengen kawin Cuman Jinor nya udah gak mau Udah hamil Oke nih abisin Tiga dua kilo Dengan sangat mudah ya Untuk sekor harimau Kayak ngemil keripik Kita mau guys Enak ya Masuknya Belum Kalau kegigit dulu Lama guys Jadi kalau bisa Kita selipin langsung Pas lagi manggap Satu Dua Tiga Nah Kalau kegigit lama Bagusnya gini nih Aduh Susah banget Tuh Langsung ketelen Jangan kena gigi depan Tuh Ayo lagi San Tuh Kalau kegigit gitu guys Dia ngobarin dulu Kalau gini langsung nih Tuh Lagi Dikit lagi San Ayo San Jinor nya gak dapet Jinor Daging pun gak Minta maaf Minta maaf Cium Oh sayang Pinter Oke Hapis guys Tung Tiga kilo Gak sampai 10 menit Oke guys Jadi Sampai situ vlognya Gue bikin vlog edukasi Untuk eksperimen Dan membuktikan Bahwa Satu hari disini Apa aja sih Yang bisa makan daging Dan apa juga Yang gak bisa makan daging Pacaran dulu Oh sayang Karena kau Katanya Dan gue Dan gue beberapa Lihat di TV juga Di channel-channel Kayak Animal Planet National Geographic Wild Kalau gak salah Ada tikus kecil Dimakan sama dia Untuk sumber protein Jadi sampai sini vlognya Jangan lupa di like Comment subscribe Dan share Dalam bentuk Ngedukung Channel gue Semangat Kita menuju 5 juta subscriber Tolong dukung Subscribe sekarang Gratis kok Oke Semoga bermanfaat Thank you udah nonton Thank you yang Sudah meluangkan waktunya Dan see you In the next video Bye bye